Next Dev dari Telkomsel awal tahun ini kembali melanjutkan rangkaian programnya dengan tema Next Dev Pulang Kampung. Pada rangkaian acara tersebut 20 finalis kembali ke 10 kota asal masing-masing. Program Next Dev Pulang Kampung berlangsung selama 2 hari di Kota Denpasar. Pada hari pertama diadakan eksibisi karya para duta Next Dev, mereka berbagi pengalaman melakukan sosialisasi ide dan hasil karya serta seminar yang bertemakan Smart City for Smart Generation. Sedangkan pada hari kedua diadakan workshop dan simulasi untuk para calon developer maupun developer lokal. Topik workshop tersebut seputar digiprenership yang terdiri dari pengembangan aplikasi digital, perencanaan finansial, dan perumusan pemasaran. Seperti diungkapkan GM CSR Telkomsel Tubagus Husniullah, Next Dev Pulang Kampung merupakan upaya Telkomsel untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satunya melalui pengenalan digiprenership atau kewirausahaan di bidang digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para calon developer muda Indonesia di berbagai daerah serta menjembatani kolaborasi antara duta Next Dev dengan pemerintah kota setempat. Belum semua merasa paham betul apa itu Next Dev. Nah, jadi kita berwajiban mensosialisasikan kembali ini ke minimal ke daerah-daerah yang top 20 itu. Supaya teman-teman di kota-kota yang top 20 itu, mereka betul-betul langsung melihat faktanya seperti apa Next Dev. Nah, diharapkan ini bisa merangsang sebagian besar, kalangan yang berkreasi di industri digital ini untuk kemudian bersama-sama kita barang mengembangkan ini melalui program Next Dev. Bersamaan dengan program Next Dev Pulang Kampung pada hari ini di Stikom Bali, Telkomsel juga menggelar launching app AirSup yaitu sebuah aplikasi bisnis yang berdiri di atas pemerograman Ruby on Rails. Aplikasi ini dirancang pada pertengahan tahun 2011 oleh anak negeri yang berjumlah 5 orang. Mewakili Wali Kota Denpasar, Asisten 3 Kota Denpasar IGN Edi Mulya mengatakan, pemerintah Kota Denpasar sangat mengapresiasi terhadap kreativitas generasi muda yang berguna untuk masyarakat kota dan sekitarnya. Anak muda kita yang luar biasa. Walaupun saya belum sempat melihat, tapi sepintas saya yakin ini karena ini adalah finalis, Pak. Jadi finalis ini pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik dan kreativitas. Jadi semua kreativitas anak muda mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bapak Ibu Bagus Raya dan Mulya Mulya. Sehingga Pak Wali Kota Denpasar telah mencangankan berbagai program aplikasi yang membutuhkan Denpasar Smart City ini. Kedepannya pemerintah kota berharap akan lebih banyak muncul BUMN yang mempunyai visi maju dan pihaknya siap bersinergi dengan BUMN tersebut untuk membangun kota menjadi lebih baik. Tim Liputan melapor.